Amsal 8 Wajangan Hikmat Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan di persimpangan jalan-jalan disanalah ia berdiri di samping pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring Hai para pria kepada mula aku berseru kepada anak-anak manusia aku tunjukkan suaraku Hai orang yang tak berpengalaman tuntutlah kecerdasan Hai orang bebal mengertilah dalam hatimu dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku segala perkataan mulutku adalah adil tidak ada yang belat-belit atau serong semuanya itu jelas bagi yang cerdas lurus bagi yang berpengetahuan terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan karena hikmat lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan aku benci kepada kesombongan kecongkakan tinggal aku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat padaku ada nasihat dan pertimbangan akulah pengertian padakulah kekuatan karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi aku mengasihani orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku kekayaan dan kehormatan ada padaku juga harta yang tetap dan keadilan buahku lebih berharga daripada emas bahkan daripada emas tua hasilku lebih daripada perak pilihan aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaraan mereka Tuhan telah menciptakan aku memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala sudah pada zaman kurba kalaku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada sebelum air samudera raya ada aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama ketika ia mempersiapkan langit aku di sana ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras ketika ia menentukan batas pada laut supaya air jangan melanggar titahnya dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi aku ada sertanya sebagai anak kesayangan setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senang biasa bermain-main di hadapannya aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak janganlah mengabaikannya berbahagialah orang yang mendengarkan aku yang setiap hari menunggu pada pintuku yang menjaga tiang pintu berbangun karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya semua orang yang membenci aku mencintai maut selamat menikmati